Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo meninjau langsung posko operasi Tribrata Jaya Gelora Bung Karno dan Stadion Madya untuk memastikan kesiapan pengamanan Misa Agung oleh Paus Franciscus. Pengamanan akan dilakukan tiga ring dengan mengerahkan personel TNI Polri sebanyak 9.000 personil. Ring 1 dari Pas Pampres, ring 2 dari TNI, dan ring 3 dari Polri yang terbagi di beberapa lokasi yang akan didatangi oleh Paus Franciscus. Pemirsa pengamanan akan dilakukan secara menyeluruh dari mulai pengamanan untuk jamaat hingga rekayasa lalu lintas selama Misa berlangsung. Panglima TNI dan Kapolri mengimbau kepada seluruh tim pengamanan untuk selalu waspada selama rangkaian acara supaya acara Misa berlangsung dengan semestinya. Sebelumnya, Polri telah melakukan operasi Tribrata dengan menggerakkan 4.700 lebih personal yang dibagi ke dalam 8 Satgas yang ditugaskan. Kami dengan Pak Panglima ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik karena berdasarkan informasi dari Panitia sampai saat ini kurang lebih hampir 87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu, kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap cemaah. Bersaja saya dengan Kapolri mengecek beberapa tempat yang akan didatangi oleh Paus dan saya lihat kesiapan Panitia, kemudian TNI Polri dan ada beberapa dari relawan saya lihat bekerja sudah baik, berkoordinasi dengan baik. Selain kesiapan personil pengamanan, juga pendukung lainnya sudah disiapkan seperti pemadam kebakaran, kemudian juga jenset-jenset PLN, kemudian mobil derek, tempat parkir juga tadi sudah dipaparkan oleh Polri untuk rekayasa jalan juga sudah dijelaskan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi kemacetan yang